Harga karet dan sawit yang selama ini selalu bermasalah, trennya kini mulai membaik. Hal tersebut dikarenakan adanya perhatian dari pemerintah. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartanto. Dalam beberapa tahun terakhir, harga karet dan sawit di tanah air ini selalu bermasalah akibat perani karet maupun sawit menjerit. Namun beberapa waktu ini, harga karet dan sawit kembali membaik. Membaiknya harga karet dan sawit ini sendiri tidak lepas karena adanya perhatian dari pemerintah, terutama Menteri Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Hartanto. Menyikapi kondisi harga karet dan sawit yang membaik ini, bagi Indotogar selaku pengamat sosial mengukapkan momentum ini harus tetap dijaga, sehingga ketika terjadi penurunan harga tidak menjadi dampak buruk bagi para petani. Bagus, sangat bagus. Cuma ini kan harus dijaga. Jangan nanti ketika ada perubahan, kita tidak mampu mengantisipasinya. Kan pasar lagi harga-harga yang cukup tinggi, ini kan tidak selalu berlangsung lama. Tapi harus dijaga, paling tidak ketika ada lonjakan menurun, petani tidak memberikan dampak yang buruk yang luar biasa bagi petani. Inilah tugas dari pemerintah daerah dan beliau kebetulan seorang Ketua Golkar. Ini juga para unsur pimpinan Golkar di tingkat provinsi Kepadaan di Kota juga harus membantu beliau. Jangan biarkan beliau sendiri, akibatkan kinerja beliau menjadi buruk di pemerintah. Dengan membaiknya harga karet dan sawit ini, Baginda menilai kalau pemerintah peduli dan berpihak kepada petani karet dan sawit.